Bertani dan beternak merupakan kombinasi yang sangat sempurna karena bisa mendapatkan dua keuntungan ya, saling menguntungkan keuntungan pertama adalah dari kandang dibawa ke lahan yaitu poteran hewan, kohe bisa kita bawa ke lahan sebagai pembantu pemupukan bisa mengurangi biaya pupuk yang kian kesini, kian tinggi berikutnya adalah dari lahan bisa kita bawa ke kandang yaitu ada banyak sekali residu hijauan dari lahan yang bisa kita manfaatkan untuk pakan ke kandang itu memiliki nutrisi yang sangat tinggi itulah konsep yang diterapkan pada kandang kami yaitu memproduksi pakan sendiri selain dari beberapa konsep yang ada, bisa memanfaatkan sampah sebagai limbah sampah sebagai pakan, limbah sampah pasar ya maksud saya, sebagai pakan memanfaatkan rumput, dibuat silase dan sebagainya ada banyak konsep yang pastinya akan melihat sumber daya pakan itu sendiri kalau di kandang kami menerapkan konsep memproduksi hijauan sendiri seperti hari ini, kita lihat disini kita punya banyak sekali residu ya residu dari lahan yaitu berupa jagung manis ukuran kecil yang tidak masuk ke pasar ini jagung manis usia 70-75 hari, kita panen, dibawa ke pasar dan ukuran yang tidak masuk untuk dipasarkan itu bisa kita manfaatkan sebagai pakan ke kandang teman-teman ngarit bisa juga memanfaatkan lahan digunakan untuk tanam pakan sendiri atau mungkin juga menggunakan konsep-konsep yang lain yang sudah ada silahkan hari ini kami akan mengajak teman-teman ngarit mengikuti proses pemanfaatan residu dari lahan ini untuk dijadikan pakan oke, apakah ternak mau memakannya? langsung saja kita cap just selamat menikmati oke, dari sini semua jagung ini akan kita proses kita masukkan ke chopper kita chopper, kita cacah lembut lalu kita jadikan pakan kita nyalakan dulu mesinnya selamat menikmati 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 dan ini adalah hasilnya hasil chopper dari jagung manis yang sortiran yang tadi sudah kita lihat hasil panen kemarin tidak banyak ya itu ada dua taker dari ambit saya terus saya lanjutkan dengan tebon kenapa? apa namanya untuk membersihkan dalam mesin chopper karena jagung ini bersifat sangat basah jadi mesin choppernya bagian filter biarnya akan terlalu saya akhiri dengan tebon jagung yang agak bersifat keras jadi bisa bersih dengan sendirinya tadi ada dua takar disini sudah berbanyak sudah banyak yang tadi sudah saya berikan ini semuanya adalah jagung manis tidak silau ini jagung manis yang sudah di chopper bertani dan bertanak itu adalah kombinasi yang sempurna selamat menikmati oke teman-teman ngarit itulah tadi salah satu cara kami dalam memberikan makan pada ternak yaitu dengan konsep membuat limbah dari lahan hijauan dari lahan untuk dibawa ke kandang dan dijadikan pakan yang masih sangat bernutrisi itu salah satu konsep terbaik menurut kami dan kita menggunakan konsep tersebut semoga bisa menjadi inspirasi bagi kalian bagi teman-teman ngarit dan tetap semangat selalu jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar bisa tetap mengikuti video-video tentang ternak dari kandang kami klik suka dan bagikan jika Anda suka dengan video ini atau klik tidak suka jika Anda kurang suka dengan video kami tetap semangat ngarit dan masuk terus semua peternak di Indonesia salam ngarit dari lat tadi selamat menikmati